Sabil Guru dipecat gegara komen Maneh di kolom Instagram Gubernur Jabar, bertemu Deddy Mulyadi, anggota Komisi 4 DPR RI. Dalam pertemuan itu, Sabil mengaku bahwa sebutan Maneh dalam komentarnya adalah panggilan akrab karena dia menilai rituan Kamil sosok yang bersahabat. Ia tak menyangka komentar kritikan tersebut akan viral hingga dipin sebagai komentar yang ditandai. Dalam perbincangannya, Deddy mengatakan bahwa bahasa Sunda, sejatinya tidak mengenal istilah undak usuk dalam berbahasa. Karena menurutnya, stratifikasi di Sunda itu samparan, sajajaran, tidak ada tingkatan manusia semua sama. Orang Sunda itu hidup dalam kesetaraan. Namun, Deddy berpandangan bahwa pengucapan bahasa tergantung dari hati personal. Jika bahasanya halus tapi hatinya benci ya tetap saja nyelekit, kalau bahasanya dianggap kasar tapi akrab ya itu candaan. Di sela-sela obrolan, Kang Deddy menanyakan kegiatan Sabil pasca viral. Sabil mengaku saat ini menganggur. Sekarang mah job seker, masih cari kerja. Barangkali mau dijadikan fotografer atau kameramen Kang Deddy boleh, itu juga kalau ditawarin, ucap Sabil. Serius nih, kita juga lagi kurang fotografer bener gak nih? Kalau bener salaman, timpal Kang Deddy. D. Al, ucap keduanya saat berjabat tangan.